Keper FC Dallas, Maarten Paes, baru-baru ini dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia menjelang dua pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Paes telah menunjukkan penampilan luar biasa bersama klubnya di Major League Soccer MLS yang membuatnya layak mendapat kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Maarten Paes, yang berstatus sebagai pemain naturalisasi dengan darah Indonesia Belanda, telah mengukir sejumlah prestasi gemilang bersama FC Dallas sejak bergabung pada musim sebelumnya. Beberapa pencapaian terbaiknya antara lain menjadi keeper utama dengan sejumlah catatan bersih, clean sheet, serta performa impresif dalam menjaga gawam dari berbagai serangan lawan di MLS. Berikut adalah beberapa prestasi membanggakan Paes yang turut mengundang perhatian Timnas Indonesia. 1. Clean sheet konsisten Paes berhasil mencatatkan beberapa clean sheet penting dalam pertandingan besar, membuktikan ketangguhan mental dan kemampuan teknisnya sebagai penjaga gawam di level kompetisi tertinggi Amerika Utara. 2. Penampilan gemilang di MLS Sebagai keeper utama FC Dallas, Paes telah tampil di banyak pertandingan dengan konsistensi tinggi. Kinerja yang stabil menjadikannya salah satu keeper terbaik di MLS musim ini. 3. Pengaruh besar dalam pertahanan tim Tak hanya tampil sebagai penyelamat di bawah mistar, Paes juga berperan penting dalam komunikasi dan pengorganisasian lini belakang tim yang semakin solid sepanjang musim. 4. Pengalaman di Eropa Sebelum bergabung dengan FC Dallas, Paes memiliki pengalaman bermain di Eropa, yang membantunya berkembang menjadi keeper dengan kualitas internasional. Pengalaman ini akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Respons positif datang dari FC Dallas terkait pemanggilan Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pelatih dan manajemen tim sangat mendukung keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk karir Paes, sekaligus menunjukkan kualitas pemain internasional yang mereka miliki. Dengan segala prestasi dan pengalaman yang dimilikinya, Maarten Paes diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia, yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton!